nah teman-teman kira-kira dari 3 jenis kejadian yang mengharuskan adanya sabar dan teman-teman gak bisa milih itu memang sabar itu harus teman-teman punya kira-kira teman-teman banyaknya di jenis kejadian yang mana apakah seringkali sabarnya teman-teman itu muncul hanya ketika teman-teman kehilangan atau ditimpa kejadian yang tidak menyenangkan kalau iya berarti teman-teman seringnya berada di sabar di jenis kejadian yang pertama kalau teman-teman muncul sabarnya lebih sering ketika menanti nunggu kapan jodoh datang kapan giliran saya ditanyain terus dan itu membuat teman-teman usaha keras untuk membangun pikiran perasaan dan penilaian positif juga perilaku positif oh teman-teman sedang berada sering berada di jenis kejadian yang kedua sabar dalam penantian atau teman-teman seperti saya saya ingin selalu mengusahakan bahwa kalaupun harus sabar inginnya saya sabar dalam mengejar tujuan sabar dalam ketaatan kenapa? karena dengan itu saya menjemput saya berinisiatif saya yang bergelak kalau di jenis ketiga ini teman-teman sedang berada dalam keberuntungan kenapa? kalaupun gagal seenggaknya teman-teman tidak ada yang kehilangan beda dengan sabar di jenis kejadian yang pertama kalau teman-teman kehilangan teman-teman sudah kehilangan teman-teman rugi asalnya punya jadi tidak punya asalnya sehat, aman, normal tiba-tiba ditimpa kemalangan nah kalau sabar di dalam mengejar tujuan teman-teman dalam keadaan punya dalam titik nol sudah punya semuanya tapi pengen ngejar yang lebih tinggi dan ketika dalam kejar kan teman-teman harus sabar harus berusaha dan ketika itu gagal Alhamdulillah bersyukur gitu maka kalau teman-teman sedang berada dalam sabar dalam ketaatan lagi pusing-pusingnya karena mengejar sebuah tujuan teman-teman sedang berada di jenis sabar atau jenis kejadian yang ketiga gitu oke pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah apakah sabar itu memang ada batasnya jadinya seolah-olah sabar itu seperti ada ambangnya ada batas batas bawah dan batas atas enggak kayak gitu jadi intinya gini ketika seseorang tidak mampu untuk membangun pikiran, perasaan, penilaian atau persepsi dan juga perilaku yang positif terhadap sebuah kejadian maka dia disebut tidak sabar jadi bukan kesabarannya habis atau sabar itu sudah melewati batas sudah melewati batas sabar enggak ada istilah seperti itu yang jelas pokoknya kalau enggak sabar ya itu enggak sabar kalau tidak mampu membangun pikiran, perasaan, perilaku positif persepsi positif maka dia tidak sabar titik jadi enggak ada tuh yang namanya sabar itu berbatas selama dia sabar mampu membangun perilaku positif sesuai definisi sabar kemarin yang dijelaskan di video sebelumnya yaitu dia masuk sabar selama tidak mampu untuk membangun itu maka dia tidak sabar jadi diem tapi mendem terluka ngerasa enggak enak perasaannya sakit hati itu artinya enggak sabar diem tapi marah ngedumel mendendam mendoakan yang negatif itu namanya enggak sabar jadi apakah sabar ada batasnya enggak ada konsep batas di dalam sabar pokoknya ketika kita tidak mampu membangun pikiran, perasaan dan juga penilaian juga perilaku yang positif dalam sebuah kejadian maka ketika itu juga kita masuk dalam koridor yang tidak sabar jadi bukan batas ambang batas kontinium seperti ini tapi pilihannya dua kategori sabar apa enggak kalau bisa membangun sabar kalau enggak bisa ngebangun tidak sabar gitu teman-teman selanjutnya pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus sabar jadi kenapa kita harus mampu untuk membangun pikiran, perasaan penilaian dan perilaku yang positif ketika kita mengalami sebuah kejadian alasan yang pertama adalah alasan supaya kita sehat mental jadi teman-teman harus tahu bahwa segala sesuatu yang tidak bisa kita kontrol segala sesuatu yang bukan dalam kuasa kita adalah hal-hal yang memang rentan membuat kita menjadi tidak sehat secara mental membuat kita stres misalkan kita ingin orang lain baik sama kita tapi kan baiknya orang perilakunya orang kan bukan kita yang kontrol gitu kita pengen bos kita baik sama kita kita pengen dosen kita sayang sama kita orang tua kita selalu nurut apa kata kita tapi kan perilaku orang lain bukan kita yang kontrol ketidakmampuan kita untuk menguasai atau mengontrol apa-apa yang ada di luar diri kita rentan membuat kita gelisah maka kemampuan sabar itu penting jadi ketika sesuatu di lingkungan sekitar kita tidak sesuai dengan harapan kita keinginan kita mampu membangun nuansa positif di sekitar kejadian itu adalah sesuatu hal yang bagus buat kesehatan mental kita itu yang pertama yang kedua adalah sabar itu terkait erat dengan pertumbuhan dan juga perkembangan diri kita terutama di jenis sabar yang ketiga jadi jenis kejadian yang ketiga jadi kalau teman-teman tidak mampu untuk membangun sabar atau tidak mampu untuk sabar maka teman-teman akan rentan terus-terusan dipaksa sabar oleh Allah di jenis kejadian yang pertama gitu padahal kita boleh sekali untuk milih di jenis kejadian yang ketiga yaitu kita menetapkan tujuan lalu bekerja keras mengupayakan supaya dapat si tujuan itu dan selama konsisten dikerja keras itu teman-teman bersabar nah ketika teman-teman berada dalam jalur itu maka sebetulnya teman-teman berada dalam jalur pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan dan perkembangan individu teman-teman perkembangan diri teman-teman hanya bisa didapat melalui sabar kalau teman-teman gak bisa ngebangun pikiran, perasaan, penilaian juga perilaku yang positif maka teman-teman tidak mungkin bertumbuh padahal pertumbuhan dan perkembangan itu alamiahnya, naturalnya diinginkan oleh semua orang teman-teman pasti pengen kan jadi lebih baik dari sebelumnya pengen jadi lebih pintar lebih disayang lebih banyak teman lebih banyak penghasilan lebih banyak nolong orang lebih banyak dipuji lebih banyak punya hubungan yang bagus hal-hal itu hanya bisa didapat ketika sabar ketika teman-teman mampu membangun pikiran, perasaan, dan juga penilaian dan perilaku yang positif terhadap kejadian yang terjadi so kenapa harus sabar satu karena dia mengantarkan kekesehatan mental menjauhkan dari ketidaksehatan mental yang kedua adalah dia menjaga jalur kita di pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik itu teman-teman jadi mudah-mudahan di video ini teman-teman tahu persis konsep sabar secara psikologis ngapain yang disebut sabar itu dan gimana yang bukan sabar itu dan mudah-mudahan teman-teman bisa punya sudut pandang lain dan pengertian yang clear dan juga benar terkait sabar jadi kalau sebelumnya teman-teman bisa jadi mikir kebanyakan orang mikir sabar itu diam menahan memendam ternyata bukan pertanyaan selanjutnya adalah gimana emang caranya supaya kita bisa sabar supaya bisa membangun pikiran perasaan penilaian dan juga perilaku yang positif nah jawaban dari pertanyaan itu gimana caranya supaya sabar ternyata ada di konsep yang bernama konsep syukur jadi teman-teman ternyata sabar itu tidak pernah bisa dipisahkan dari syukur proses sabar adalah proses bersyukur lalu kayak gimana proses bersyukur video selanjutnya akan kita bahas soal bersyukur kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan soal konsep sabar atau punya pengalaman seputar sabar yuk sharing di kolom komentar jangan segan untuk like dan sharing video ini kalau ternyata bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya ciao ciao